Kunian dengan konsep Erton dapat memberikan nuansa yang tenang dan hangat sehingga membuat penghuninya menjadi nyaman untuk beraktivitas atau melepas penat setelah seharian beraktivitas di luar rumah Halo, salam kenal, nama saya Inay panggilannya Nay untuk akun Instagram rumah ini di nrho underscore me jadi nrhome gitu pekerjaannya saya di karyawan swasta dan content creator di Instagram dari nrnya itu sebenarnya inisial dari saya dan suami saya yaitu panggilan saya tadi Nay dan rnya itu dari Reza jadi nrhome gitu jadi biar kelihatan Nay Reza rumahnya Nay dan Reza gitu sih awalnya itu di awal tahun 2022 baru berapa bulan yang lalu sih ya jadi rumah ini tuh memang kami bangun tuh dari nol dari tanah jadi memang baru ditempatin kurang lebih setahun ini untuk luas bangunannya sendiri di 60 meter persegi luas bangunannya di 72 meter persegi jadi rumah ini terdiri dari dua lantai gitu untuk lantai pertamanya yaitu untuk di public area jadi dan untuk lantai duanya itu private room konsepnya itu sebenernya agak bingung tapi lebih ke modern minimalis minimalis modern jadi rumahnya itu memang pencahayaannya alami dan luasnya itu tidak luas jadi lebih ke open space aja memilih konsepnya jadi minimalis modern ya karena memang di lahan terbatas jadi gimana supaya tetap pencahayaannya terang gitu terus rumahnya juga terlihat luas jadi makanya kami memilih konsep minimalis modern dengan dekorasi yang earth tone itu kenapa memilih dekorasi warna earth tone? menurut saya earth tone itu kan dari warna-warna bumi ya jadi dari warna-warna bumi dimana itu ada warna coklat, hijau, abu-abu, hitam gitu jadi kami memilih dekorasi atau konsepnya lebih ke earth tone ya karena memang lebih hangat, lebih nyaman dan terlihat sedikit elegan gitu aja sih jadi makanya pemilihannya di earth tone sendiri rumah ini memang fasadnya menghadap utara karena mengikuti jalur dari blok rumah ini ya jadi memang kebetulan kita dapatnya di utara ya seneng aja sih jadi cahayanya lebih banyak masuk mau dari pagi hingga sore kalau untuk materialnya sendiri dari terutama dari lantai ini saya dan suami itu menggunakan granit yang porselain jadi memang dia teksturnya seperti kayak semen tapi tetap adem halus gitu dan untuk material furniture-nya sendiri ini kita kasem menggunakan plywood lapis HPL untuk di lantai satu ini terdiri dari public area yaitu dari living room area dapur terus area ruang makan dan kamar mandi tamu dan untuk kamar mandi tamunya ini sangat mini, mini sekali gitu ya dengan ukuran satu kali tiga meter tapi ceilingnya itu tinggi karena sampai lantai dua jadi terlihat kamar mandi ini terlihat lebih luas walaupun space-nya itu mini gitu kecil seperti itu terus untuk lantainya sendiri untuk lantainya sendiri pemilihannya itu glossy pemilihannya glossy karena agar kenapa milihnya glossy karena ini kan kamar mandi suka banyak air ya jadi supaya gampang dibersihkan aja seperti itu lantai 2-nya sendiri terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan laundry area untuk kamar utama itu dengan luas 3x4 meter jadi tidak begitu besar ya ukurannya dan kamar mandi utamanya juga tidak begitu besar tapi terlihat lega gitu karena pemilihan dari si keramiknya sendiri yang tadi saya bilang juga sama dengan di lantai satu yaitu menggunakan glossy dan motif herringbone herringbone gitu jadi terkesan minimalis dan modern gitu dari kamar mandi utama untuk ruangan favorit sendiri biasanya karena tiap hari udah kerja gitu ya jadi ruang TV sih salah satu jadi ruang favorit alesannya karena menurut saya dan suami ya lebih nyaman di ruang TV ini gitu jadi lebih cahaya apa sirkulasi udaranya juga lebih enak gitu terus nyantai-nyantai sambil nonton gitu jadi di dalam rumah ini tuh ada taman kecil taman kering yang sebenarnya itu fungsinya untuk sirkulasi udara dan pencahayaan jadi karena atapnya itu kami buat dari polikarbonate jadi cahaya itu masuk mau pagi siang malam jadi sehingga living room ini terlihat lebih terang karena dari taman kering tersebut gitu dan taman kering tersebut itu ukurannya 1x3 meter kesan waktu bangun karena ini dibangun dari nol ya maksudnya dari tanah ya seneng kesannya itu karena desainnya ini saya dan suami saya yang buat sendiri jadi memang ada masukan-masukan lihat dari internet gitu untuk inspirasi-inspirasinya tapi kurang lebih 80% ini pikiran saya dan suami untuk rumah ini gitu kenapa nggak pakai jasa arsitek ya menurut saya gini suami itu kan memiliki background teknik sipil jadi dia kurang lebih tahu mengenai bangunan dan kebetulan saya sendiri itu hobi sekali dengan yang namanya desain-desain rumah nah dari dulu seneng aja kayak buat-buat desain rumah jadi kayak mau bikin rumah tuh nanti suatu saat nanti gitu ya maunya yang modelnya seperti ini seperti ini jadi kayak udah minimalis pokoknya open space gitu jadi emang udah ada di pikirannya seperti itu sih mungkin kalau ruangan di rumah ini tuh belum ada musolah satu dan kedua di area karpot itu belum ada kanopinya jadi rencananya memang karpot itu nanti akan direnovasi kembali insya Allah segera jadi ya paling itu sih yang harus saya tambahin gitu hunian yang nyaman, hunian yang nyaman tuh lebih ke apa ya jadi tempat kumpul keluarga salah satunya terus yang adem, yang ruangannya tuh tidak banyak sekat gitu menurut saya pribadi sih penting ya karena rumah itu kan salah satu investasi gitu salah satu investasi jadi menurutku kalau kita udah punya rumah itu kayaknya hidup tuh lebih tenang tenteram aja gitu sih kalau menurut saya tipsnya kalau dari saya untuk sahabat SMC property yaitu mungkin atur dari segi keuangan setelah mengatur dari segi keuangan kita bisa melihat nih rumah mana yang akan menjadi kemampuan kita jadi kalau misalnya mampunya membeli dengan KPR atau membuat rumah dari nol ya itu sama aja dan berusaha pastinya dan terakhir ya berdoa gitu dan selalu dalam diri tuh berpikir positif aja kalau kita akan bisa punya rumah impian gitu dengan cara menabung seperti itu sih selamat menikmati selamat menikmati